oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bapak ibu petani jumpa lagi bersama saya meruah ayat rigan kebetulan hari ini bapak ibu kita akan membedakan ciri ciri blus leher atau cek leher dengan bluk pada tanaman padi yang ada di sawah nah kebetulan bapak ibu di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada penyakitnya yang pertama kita membahas bluk dulu biasanya itu kalau bahasa medan disini itu masak satu hari ciri cirinya seperti ini ini apabila dicabut dia akan mudah kita coba cabut seperti ini nah ini dia dan disini biasanya ada ulatnya nah gitu biasanya disini dia ada ulatnya nah bisa kita lihat ini banyak fotor ulatnya dan satu kalau kita cium ini dia akan bau gitu dia dia akan bau nah bedanya dengan cek leher ini tidak akan berisi semua ini satu pun tidak akan berisi dia hampa gitu dia nah kita masuk ke namanya cek leher ya atau cek leher bisa kita lihat ini ditarik ini keras ntar ini terpaksa kita potong disini ya nah kita potong ciri cirinya nah masih bisa dilihat belas daunnya juga masih ada belas daunnya juga masih ada nah salah satunya dia ada garisnya disini kayak cincinnya ini yang membedakannya gitu dia dan dia masih ada trisi dia gak hampa dia masih ada trisi sedikit gitu ya kalau misalnya kita bilangkan itu masih ada trisi 5% dia gitu dia tapi ini pun dapat menurunkan hasil pertanian padi bapak ibu gitu dia nah mungkin bapak ibu ada yang ingin tanya-tanya lagi tentang beluk dan belas untuk pengandaliannya ya untuk pengandaliannya untuk beluk tadi kita dari IPMC ada menggunakan namanya dari awal menggunakan pertera nanti di umur 21 dan 28 hari kita menggunakan prepaton dengan dosis 750 mili per hektare nah kalau misalnya menggunakan penyakit belas belas daun ataupun belas di leher kita menggunakan namanya belas gon gitu dia jadi satu bungkus belas gon 25 gram untuk satu tanki nah itu sudah sanggup untuk mengendalikan namanya belas daun ataupun belas yang ada di leher ya mungkin itu aja bapak ibu dari saya ikuti jangan lupa like dan share video ini ikuti terus video kita mungkin itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati